Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi di video hari ini aku bakal kasih tau kalian Rekomendasi skincare di Indomark Yang cocok digunakan untuk kalian Yang memiliki jenis kulit yang sensitif Karena untuk tipe kulit wajah aku sendiri pun Ini juga cenderung sensitif Jadi jika aku tidak cocok dengan suatu produk skincare Atau salah pilih produk skincare Tidak menunggu lama kulit wajah aku itu Kayak langsung timbul jerawat, timbul peruntusan Kadang-kadang juga sampai iritasi Dan juga timbul kemerahan Makanya untuk kalian yang memiliki jenis kulit Yang sensitif seperti aku Kalian itu tidak bisa sembarangan memilih skincare Kalian harus selektif banget Dalam memilih skincare Jadi kalian harus memilih skincare yang benar-benar Tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya Dan juga tidak mengandung alkohol Agar wajah kalian itu terhindar dari dampak buruknya Makanya di video hari ini Aku bakalan sharing ke kalian semua Agar kalian tidak salah pilih lagi Dalam pemilihan skincare Nah pasti yang penasaran banget kan Apa saja produk-produk skincare-nya Makanya kalian harus selanjutnya sampai habis Bisa sampai ada yang di skip ya guys Oke Nah guys selanjutnya langsung aja Aku bakalan tunjukin ke kalian Untuk produk skincare-nya satu persatu Dan untuk kali ini Aku bakalan ditunjukin ke kalian Mulai dari misalnya water, facial foam, toner Sampai dengan pelembab atau moisturizer Sekaligus di video hari ini Aku bakalan praktekin di kulit wajahku secara langsung Biar kalian lebih paham lagi Dan juga lebih jelas lagi Tentang urutan dan juga cara pemakaiannya Oke langsung aja kita mulai Jadi untuk step yang pertama Aku bakalan ngebersihin kulit wajah aku terlebih dahulu Nah untuk ngebersihinnya sendiri Aku bakalan menggunakan Misalnya water dari produknya Garnier Ini aku pilih yang botolnya itu warna pink Nah untuk misalnya water dari produknya Garnier ini Sangat aman digunakan untuk kalian yang masih remaja Anak sekolah dan juga yang masih pemula menggunakan skincare Karena untuk misalnya water dari produknya Garnier ini Tidak ada kandungan alkohol dan juga parfumnya sama sekali Jadi bakalan aman banget untuk kulit wajah kalian Dan untuk misalnya water dari produknya Garnier ini Juga cocok digunakan untuk semua jenis kulit Jadi untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang kering Berminyak, kombinasi, sensitif Bahkan untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat Kalian bisa memakai misalnya water dari produknya Garnier ini Oke langsung aja aku bakalan pakai Nah jadi ini dia Aku sudah selesai ngebersihin kulit wajah aku Dengan menggunakan misalnya water dari produknya Garnier Dan sekarang ini kulit wajah aku itu Berasa lebih bersih, berasa lebih ringan Dan untuk soal ngebersihin makeup, kotoran dan juga debu Itu bener-bener gampang banget Kayak satu kali aku aplikasikan, kotoran di kulit wajah aku itu Kayak langsung bisa terangkat Dan yang paling aku suka dari produk ini Itu tidak membuat wajah aku itu tambah kering Tetapi malah bisa melebapkan Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga berasa lebih lembut Pokoknya bener-bener enak banget deh Dan untuk harganya sendiri pun juga sangat murah meriah Untuk ukuran kecil seperti punya aku ini Aku beli harganya itu cuma 13.000 rupiah aja Jadi kan bisa langsung aja coba Oke setelah selesai aku ngebersihin kulit wajah aku Nah untuk step yang selanjutnya langsung aku bakal mencuci muka aku Nah untuk saya mencuci muka disini yang bakalan aku pakai Ini dari produknya Emina Nama produknya adalah Emina Brickstuff Face Wash Nah untuk facial foam dari produknya Emina ini Juga sangat aman dan cocok Digunakan untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah Dan juga yang masih pemula menekan skin care Dan buat kalian yang masih SD Itu juga boleh banget pakai facial foam ini Karena untuk adik keponakanku sendiri yang sekarang ini kelas 5 SD Itu juga memakai facial foam dari produknya Emina ini Dan setelah beberapa minggu pemakaian Itu katanya hasilnya itu bagus Katanya kulit wajahnya itu terlihat lebih cerah Selanjutnya juga untuk perutusan-perutusan kecil yang ada di kulit wajahnya pun juga bisa hilang Jadi untuk kalian yang masih anak sekolah Yang masih SD, SMP, ataupun SMA Kalian bisa langsung aja mencoba facial foam dari produknya Emina ini Karena untuk facial foam dari produknya Emina ini Memiliki kandungan yang sangat ringan Jadi bakalan aman banget untuk kulit wajah kalian Nah oke langsung aja aku bakalan pakai Nah jadi ini dia Berhasil selesai mencuci muka aku Dengan menggunakan facial foam dari produknya Emina Dan sekarang ini kulit wajah aku itu Tambah berhasil lebih bersih, tambah berhasil lebih ringan Selanjutnya juga kulit wajah aku itu Langsung terlihat lebih cerah daripada sebelumnya Jadi yang semuanya kulit wajah aku itu Terlihat lebih kusam dan juga terlihat lebih gelap Setelah aku mencuci muka aku dengan menggunakan facial foamnya Emina ini Kulit wajah aku itu terlihat lebih segar Terlihat lebih sehat Dan juga terlihat lebih cerah Selain itu juga sekarang ini tekstur kulit wajah aku Yang semuanya itu kasar dan juga kering banget Sekarang ini berasa lebih lembut Lebih halus dan juga berasa lebih lembab Dan untuk facial foam dari produknya Emina ini Juga cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Dan untuk facial foam dari produknya Emina ini Juga cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Dan untuk harganya sendiri pun juga sangat murah meriah Satu foto seperti ini aku beli harganya itu cuma 13 ribu rupiah aja Murah banget kan? Oke setelah selesai aku mencuci muka Untuk step yang selanjutnya Langsung aku bakal menggunakan toner Nah untuk taruh disini ya Bakalan aku rekomendasikan untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang sensitif Ini dari produknya Pons Nama produknya adalah Pons White Beauty Perfect Potion Essence Nah untuk produk skincare dari produknya Pons ini Itu multifungsi banget Jadi selain dapat digunakan sebagai toner Ini juga bisa digunakan sebagai essence Bisa juga digunakan sebagai mask atau masker Nanti aku bakal tunjukin ke kalian Untuk cara pemakaiannya satu persatu Dan aku biasanya menggunakan produk skincare ini Itu sebagai toner Dan untuk hasilnya sendiri pun juga bagus banget Dan cocok digunakan untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah, dan juga yang masih pemula-menakan skincare Oke langsung aja Nah jadi ini dia udah selesai mengaplikasikan toner dari produknya Pons ke seluruh kulit wajah aku Dan sekarang ini kulit wajah aku itu berasa lebih lembab, lebih lembut, lebih kenyal, dan juga terlihat lebih cerah, dan juga terlihat lebih glowing Karena untuk toner dari produknya Pons ini memang sangat bagus Digunakan untuk mencerahkan dan juga menggeluinkan kulit Dan seperti yang aku bilang tadi Untuk produk skincare dari produknya Pons ini Dapat digunakan sebagai tiga fungsi Yang pertama dapat digunakan sebagai toner Yang kedua dapat digunakan sebagai essence Dan untuk yang ketiga dapat juga digunakan sebagai mask atau masker Oke langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk cara pemakaiannya Nah untuk yang pertama itu sebagai toner Itu caranya itu seperti aku tadi Yang pertama itu tinggal kalian tuangkan aja ke kapas Kemudian langsung aja kalian usap-usapkan merata ke seluruh kulit wajah kalian Dan untuk yang kedua itu sebagai essence Itu caranya gampang banget Tinggal kalian tuangkan aja produknya ini ke tangan Kemudian langsung aja kalian aplikasikan merata ke seluruh kulit wajah kalian Dengan cara menepuk-nepuk gitu Agar produknya ini bisa cepat meresap ke kulit wajah kalian Dan untuk yang ketiga itu sebagai mask atau masker Caranya juga tidak kalah gampang dengan dua fungsi tadi Yang pertama tinggal kalian tuangkan aja ke kapas Kemudian tinggal kalian letakkan aja di bagian wajah yang membutuhkan perawatan lebih Dan untuk harganya sendiri pun juga sangat murah meriah Satu foto seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp35.900 aja Oke setelah selesai aku menggunakan toner Untuk step yang selanjutnya aku bakal langsung menggunakan pelebap atau moisturizer Nah untuk pelebap atau moisturizer disini yang bakalan aku pakai Ini dari produknya Viva yaitu adalah aloe vera gelnya Nah untuk aloe vera gel dari produknya Viva ini juga sangat aman dan cocok Digunakan untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah dan juga yang masih pemula menangkan skin care Karena untuk aloe vera gel dari produknya Viva ini tidak ada kandungan alkohol dan juga paraben free Jadi bakalan aman banget untuk kulit wajah kalian Dan untuk aloe vera gel dari produknya Viva ini juga cocok digunakan untuk semua jenis kulit Jadi untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang kering, sensitif, berjerawat, kombinasi maupun berminyak Kalian bisa langsung aja mencoba Viva aloe vera gel ini Dan harganya sendiri pun juga sangat murah meriah banget Satu potong seperti ini aku beli harganya itu cuma 15 ribu rupiah aja Oke langsung aja aku bakalan pakai Nah jadi ini dia udah selesai mengaplikasikan aloe vera gel dari produknya Viva ke seluruh kulit wajah aku Dan sekarang ini kulit wajah aku itu berasa lembab banget, berasa lebih segar Karena saat diaplikasikan ke kulit wajah itu gak ada sensasi dinginnya gitu Jadi tambah sejuk, enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga berasa lebih lembut dan juga berasa lebih kenyal Pokoknya bener-bener enak banget deh untuk dipakainya Dan kalian bisa menggunakan aloe vera gel dari produknya Viva ini sebagai skincare pagi dan juga skincare malam kalian Nah jadi itu dia adalah beberapa rekomendasi skincare di Indomart Yang cocok digunakan untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang sensitif Jadi kalian bisa langsung aja coba Dan tuh harganya sendiri pun juga sangat perumer banget Harganya sangat terjangkau Pas banget di kantong remaja dan juga di kantong pelajar Nah jadi itu aja video akan hari ini Semoga video akan ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan suka dengan video ini Jangan lupa like dan buat kalian merikasih video selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya, thank you for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax